Halo teman-teman, selamat datang di channel Desain Labs. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mendaftar sebagai kontributor di Prepik. Di Prepik sendiri kita bisa menjual berbagai macam maksimal digital seperti foto, desain, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara adaptar sebagai kontributor? Langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, di sini saya sudah buka website dari kontributor Prepik. Nanti link-nya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Di tampilan awalnya itu seperti ini. Kalau kita scroll-scroll sedikit ke bawah, di sini dijelaskan kita bisa menjual seperti foto, contohnya seperti ini. Juga bisa menjual ilustrasi dan pektor art seperti ini. Dan juga PSD Design seperti ini. Teman-teman bisa mengunjungi website-nya dan baca beberapa artikel-artikel yang ada di dalam untuk lebih memahami apa itu Prepik. Oke, untuk mendaftarnya sendiri langsung saja kita bisa klik become a contributor. Di sini ada 3 metode pendaftaran. Bisa continue with Google, terus continue with Facebook, dan continue with email. Saya pilih yang email saja. Kemudian masukkan alamat email-nya. Lalu klik sign up. Nah, nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Ini adalah halaman syarat dan ketentuan dari Prepik. Silakan teman-teman baca kalau mau. Kita bisa langsung klik yang ini. Nah, selanjutnya akan pindah ke step kedua dari pendaftarannya. Yaitu mengisi bagian informasi di sini. Di sini yang pertama adalah public author username. Untuk mengisi dari username kita yang akan ditampilkan di Prepik. Misalnya saya tulis studio 24. Nah, di sini karena sudah ada yang pakai, kita cari yang lainnya. Oke, di sini namanya author username. Yang saya gunakan adalah studio design 24. Kemudian bisa, teman-teman bisa mengisi website. Kalau ada, kalau tidak ada, tidak usah. Karena yang wajib itu adalah yang ini, public author username. Kemudian country. Pilih Indonesia. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengisi proportional portfolio. Misalnya, kalau sudah ada portfolio di Shutterstock, bisa dimasukkan linknya di sini. Atau dari Adobe Stock juga. Atau iStockPoto. Nanti teman-teman bisa masukkan linknya di sini. Bisa juga masukkan link sosial media. Di sini, bahasa. Pilih English saja. Kemudian, save. Nah, ini di step terakhir. Ada ucapan selamat. Kita sudah bisa mengupload. Di sini. Klik start uploading. Nah, nanti akan pindah ke halaman dashboardnya. Start onboarding. Di sini ada panduan-panduan untuk mengenal dari dashboard. Pre-pick. Klik next. Di sini ada tombol uploadnya. Next. Di sini ada requirement dari file-file yang bisa kita upload. Misalnya file-factor, ukurannya seperti apa. PSD, ukurannya seperti apa. Foto, ukurannya seperti apa. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil mendaptar sebagai Pre-pick Contributor. Tetapi, di sini kita masih ada di level 1. Kalau teman-teman lihat di sini, ada level 1. Artinya, ada keterbatasan dalam mengupload file-file di Pre-pick. Karena di level 1, kita diperbolehkan untuk mengupload hanya 10 desain di 2 kali kesempatan. Kalau dua-duanya gagal, kita tidak boleh mengupload lagi. Tetapi, kalau di 2 kesempatan itu kita berhasil atau desain kita di-upload, nah, kita sudah resmi menjadi Contributor Pre-pick. Nanti levelnya akan berubah menjadi level 2. Nah, kalau level 2, kita sudah bisa mengupload lebih banyak desain lagi. Oke, itu dia cara mendaptar sebagai Contributor Pre-pick. Silahkan teman-teman praktekkan video tutorial yang saya berikan ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.